Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Pada akhir zaman Sekarang ini sudah zaman akhir Sekarang ini sudah zaman Zaman akhir Sudah banyak berubah Sekarang zaman akhir ini sudah banyak Banyak berubah Sudah bergeser semuanya Dan sudah banyak yang berganti Yaitu zaman ketidakjelasan Zaman kemunafikan Zaman kebohongan Ini saya abad kelima Ngomong juga akhir zaman Wahai orang yang munafik Hei munafik Kamu ini bukan hamba Allah Kamu ini hamba duit Kamu ini hamba jabatan Kamu ini hamba pangkat Kamu ini hamba harta Kamu ini hamba dunia Kamu ini hamba tahta Abdu dunia Sudah dunia artinya Walhoq Dan hambanya makhluk Hambanya majikanmu Hambanya harta mu Hambanya atasan mu Hambanya kekasihmu Hambanya Jadi hambanya sesama makhluk Dura ihim Apapun yang kau kerjakan Selalu kepingin dilihat oleh mereka Ketika engkau selalu Ada keinginan ketika berbuat baik Ingin dilihat orang lain Namanya ria Ria itu kepingin dilihat Berarti Orang yang kau harapkan melihat Itu adalah majikanmu Itu adalah Tuhanmu Karena kau tidak puas Dengan dilihat oleh Allah saja Harus ada saksi lain manusia Supaya meyakinkan Tuhanmu Bahwa aku perlu buat baik Jadi ada berapa Tuhannya Ria itu Keinginan untuk dilihat oleh orang lain Ketika berbuat Tetapi ketika anda berbuat jahat Pengen dilihat enggak Pengennya disembunyikan Ya kenapa Ya karena logika itu bicara Kalau berbuat baik Kan naik pangkat Status Penghargaan Penghormatan Kalau keinginan kan penghinaan Dibuji orang Dibuji orang Ya Dari yang bagus yang dilihatin Yang buruk Di Pempetin kan Dan Ria ini artinya Mengapa engkau ingin Dilihat oleh orang lain Karena engkau Tidak puas Dengan janji Allah Bahwa Allah mengatakan Semua perbuatanmu Kulihat semua Sebesar atom pun Kebaikanmu Pasti dilihat oleh Allah Kamu tidak percaya Mesti ada orang lain Yang ikut melihat Kurang ajaran Dan Apa yang kau kerjakan Semata-mata Untuk manusia Bukan untuk Allah saja Solatnya Kepengjad manusia Sodaknya Kepengjad manusia Membantu orang Kepengjad manusia Jadi selama ini Engkau bekerja Untuk manusia Kamu lupa Bahwa Tuhanmu Memandangi dirimu Kamu di Prototip Tuhan Engkau sadar Iya Semua yang kau lakukan Semuanya untuk manusia Bekerja bukan untuk Allah Iya Kalau selama ini Kau bekerja untuk manusia Yang bayar siap Allah tidak menjanjikan Orang yang bekerja Untuk manusia Dibayar Allah menjanjikan Akanku bayar Kau kerja untukku Tidungnya juga sama Tukangnya apa Edi Karena Bekerja Pak Edi Maka Yang bayar Pak Edi Masih Lalu Yang bayar Pak Edi Maka Makan Benuk Selama ini Yang kau berawal Untuk siapa Untuk dirimu Untuk anakmu Istrimu Untuk Sahabatmu Untuk manusia Ya silakan Ya silakan Lalu Anda minta Pahala Sama Allah Kerja lo apa Ya bikin rumah Rumah siapa Rumah gue Ya silakan Mereka sendiri Ini kita gak sadar Macam itu Nah ada lagi yang Tepat dengan pribadi Selalu Tapi di Apa namanya Disiarakannya Untuk Allah Untuk umat Ya Gitu Jadi itu Nipu sahabat Untuk Allah Tapi nantinya Pakai pribadi Nipu sahabat Jadi itu Allah Ini bawa Dukus Allah Iya Ya seperti Kelihatan mata Hidupnya Banyakkah yang Turun dari mobil 10 orang Bawa chatting Muter-muter Sumbangan Mesin Ada gak mesinnya Saudak Kok jari-jari Apa Mata sumbangan Nanti udah pake pribadi Begitu Capek Mungkinnya itu Sumbangan 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 Pak pribadi Iya Makanya kan Sekarang kan makin pinter Orang yang Donator Donator kan makin pinter Sembangan Dimana Sendiri Tananya dimana Wakap bukan Itu Ya kalau pribadi Kan pake simpan pribadi Nanti kan dijual Sampai gitulah Persenturnya Ini sudah dibicarakan Dari dulu Begini Sahabat Alhamdulillah Nanti jalan Pekerja untuk dirinya Tapi Bilangnya untuk Untuk Allah Tadharu anna kata Malulil akhirat Engkau berpura-pura Sepertinya Kamu beramal Untuk akhirat Wakullu amalika Wakasdika Di dunia Padahal Amalmu Tujuanmu Untuk dunia Aku punya akhirat Sangu ibadah Kan Bilang aja Semoga kaya lah Bilang aja Jadi di mulutnya Jadi di mulutnya Aduh Allah Engkau untuk Dikin sendiri Allah tahu kok Dan orang-orang yang salah Juga tahu Apabila ada seorang hamba Seorang manusia Yang berhias-hias diri Bi'amadil akhirat Dengan amal-amal akhirat Sumbayang Puasa Dikiran Naik haji Oh segala maksud lah Ngewer-ngewer tasbih Ya Sambil bawa sejadah Pakai sorban Iya kan gitu Wahuwa la yuri duha Padahal dia Tidak bermaksud Tidak punya tujuan Untuk akhirat Hanya untuk penampilan Seolah-olah agamis Orang yang pengen Berpenampilan Agamis Pukrawi Gitu Padahal hatinya tidak Walayat lubuh Dan tidak pernah Menginginkan akhirat Lu'ina Fisamawati Bismihi Wanasabi Akan dilaknat Ya Oleh Allah Dari sejak Langit ketujuh Sampai tujuh Turunan ke bawah Ya Mencelakakan dirimu sendiri Sebab nanti bagaimanapun juga Hasil daripada rekayasa itu Buat makan anak cucu kamu Ya Rezeki-rezeki bohong-bohongan semua Jadi artinya bahwa Ternyata Perilaku semacam ini Bukan sekarang saja Yang para aulia sudah Memperhatikan Banyak Munafik-munafik Seperti ini Namanya Menjual agama Perhias diri Seolah-olah Dia orang agamis Pakai sorban Bawa tasbeh Ya kan Sambil mulutnya Komat kamit Komat kamit Terus pakai siwak Kan gitu Ngebar-ngebar kitab Kan gitu Dan seterusnya Seterusnya Tapi semuanya adalah Untuk dunia Ya Mudah-mudahan Kita yang punya hati Begitu ya Mudah-mudahan Disadarkan Allah Pasal main Kadang-kadang Yang bersama-sama Yang gak sadar Karena dia Menduka Allah Bisa dibohong Sampai jumpa